Beralih ke informasi lainnya, pemirsa ketua sebelumnya yakni ADHDli kembali terpilih untuk memimpin organisasi kewartawanan PWI periode 2023-2026 mendatang dalam ajang konferensi persatuan wartawan Indonesia Kabupaten Sumedang. Konferensi PWI yang menghadirkan dua kandidat calon ketua PWI tersebut berjalan aman dan lancar. Ketua PWI sebelumnya yakni ADHDli kembali terpilih untuk memimpin organisasi kewartawanan atau PWI periode 2023-2026 mendatang dalam ajang konferensi persatuan wartawan Indonesia Kabupaten Sumedang. Dalam ajang konferensi PWI Sumedang tersebut terdapat dua calon yang mencalonkan diri menjadi ketua PWI Sumedang. Dalam kegiatan konferensi pemilihan ketua PWI tersebut, tampak dihadiri oleh penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman, perwakilan pengurus PWI Jawa Barat, serta anggota PWI lainnya. Konferensi pemilihan ketua persatuan wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sumedang tersebut berjalan lancar. Penjabat Bupati Herman Suyatman secara resmi membuka acara tersebut berharap Ketua yang baru menjabat bisa membawa anggota lainnya agar menjaga nama baik profesi wartawan, serta terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Saya membuka acara konferensi PWI Kabupaten Sumedang tahun 2023 bersama PWI Kabupaten Jawa Barat dan ketua PWI Sumedang beserta jajaran PWI Sumedang periode sebelumnya. Luar biasa, tadi saya mendapatkan insight dari Ketua Panitia, dari Ketua PWI Sumedang. PWI menjadi bagian, menjadi salah satu pilar pembangunan. Kita ketahui bahwa hari ini membangun harus dengan pendekatan inovasi dan kolaborasi. Tanpa inovasi, tanpa kolaborasi, susah. Kita akan bersaing. Jangankan di nasional, regional, bahkan lokal pun kita akan susah. Untuk kolaborasi, itu ada beberapa pilar, pentaheling. Ada akademisi, ada bisnis, ada society, ada government, dan ada media. Sementara itu, ADH Deli yang kembali terpilih menjadi Ketua PWI Kabupaten Sumedang periode 2023-2026 mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan rekan sejawat yang selalu mendukung semua pekerjaannya hingga kembali terpilih menjadi Ketua PWI Sumedang. Menjadi pekerjaan kami itu, kalau dari awal-awal ya kami tahu bahwa yang akan menyalon itu ada 4 orang. Kalau kita lihat dari PDPRT, itu kan bahwa yang memiliki hak untuk mencalonkan sebagai calon Ketua PWI itu harus merupakan anggota biasa, kemudian memiliki UKW Junjang Madia. ADH Deli mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, dirinya meminta dukungan semua anggota khususnya PWI Sumedang bersama-sama dalam membangun, bekerjasama, dan menjaga maruah atau profesi wartawan yang sesuai dengan kode etik kewartawanan. Diki Guntara, Bandung TV